Salam damai sahabat setia KAJ Radio Line Jumpa kembali bersama saya Teresia Ati Dalam acara Lebih Dekat Dengan Melalui acara ini kami ingin memperkenalkan Panggilan-panggilan dari seorang Romo, Suster ataupun Bruder Dan kesempatan hari ini Kita akan mengenal lebih dekat Romo Walterus Teguh Santosa SJ Atau yang akrab dipanggil dengan Romo Teguh Halo apa kabar Romo? Suka cita Terima kasih Romo sudah hadir di Studio Gedung Karya Pastoral Keuskupan Agung Jakarta Dari keluarga berapa bersaudara? Saya lahir dan besar dari Antul, tepatnya dari Ganjuran Kemudian saya enam bersaudara, saya nomor dua Melihat Ganjuran itu masih kuno, belum menjadi tempat siarah seperti sekarang Kalau gereja sekarang itu kan gereja setelah kempa Sebelum kempa ada gereja yang model Eropa begitu Yang dulu sebenarnya mau direnovasi Tidak diperkenankan karena cagar budaya Tetapi karena kempa tahun 2006 Maka kemudian gerejanya runtuh dan kesempatan untuk membarui gereja sekarang menjadi pendopo Kira-kira kenangan masa kecil apa sih Moh yang indah sekali sampai Romo tertarik untuk menjadi seorang imam Ya menjadi imam atau merefleksikan hidup itu kan kalau saya melihat gambaran besar mosaik hidup saya Yang kemudian dalam perjalanan waktu kita bisa menemukan pasel-pasel yang kemudian kita susun menjadi gambaran utuh mosaik besar itu Dan mosaik besar itu adalah rancangan Tuhan sendiri Kita dalam perjalanan waktu menemukan pasel-pasel itu Nah pasel yang mungkin saya temukan sebagai bagian dari mosaik besar itu yang menyusun gambar besar itu Masa kecil itu saya masih usia 5 tahun begitu Dan misa Natal, perayaan Natal ada setelah misa setiap umat yang hadir mendapatkan nasi bungkus Di tengah pesta itu tiba-tiba ada satu anak yang menangis keras gitu Karena ternyata tidak mendapatkan bagian Tidak kebagian Suasana agaknya kurang peduli gitu ya Anak nangis ya mungkin biasa gitu Tetapi tiba-tiba ada Romo dan kemudian datang kepada si anak yang nangis itu Memberikannya kepada anak ini itu dan anak diam dan kemudian suasananya ening Pengalaman itu membekas dalam ya dalam hidup saya Itu pemahaman ternyata dalam hidup ini ada banyak kesempatan Kalau aku itu punya kedudukan yang pas untuk aku tempati Seperti yang ditempati oleh Romo Youngblood itu Dalam kedudukannya sebagai pastor Maka kemudian dia bisa berbuat cepat Memberikannya pada anak tadi yang tidak kebagian tadi Dan situasi itu membuat suasananya mengembirakan untuk semua Saya yakin juga itu bahwa Romo Youngblood akan mendapat gantinya juga Tetapi saya tidak melihat itu Tapi momen bagaimana Romo Youngblood itu berbagi dengan mudah kepada anak itu Sehingga anak itu suka cita Maka dalam hidup saya sebagai orang katolik juga Mensetiai mengenai proses yang saya jalani Ketika berancar remaja menjadi mesinar Atau sebelumnya itu juga dalam proses misalnya pembelajaran komunik pertama Itu agaknya saya sudah punya tanda-tanda militansi sebagai orang katolik Ketika saya dihadapkan hari minggu Apakah ikut piknik jaran komunik pertama Nah saya ingat betul bahwa saya ikut pelajaran komunik pertama Saya kira tanda-tanda dimana saya punya militansi Untuk terlibat dalam gereja katolik Juga dalam perjalanan waktu kemudian Itu saya juga aktif di Puteratar Aktif juga di Mudika Waktu itu namanya Mudika Sekarang OMK Aktif juga dalam aneka macam pelayanan gereja Kemudian singkat kata Itu saya tahun 90-an kan sudah bekerja Menjadi guru Sudah terlibat juga dalam Ketelibatan yang lebih besar juga Kemudian tinggal di Wonosobo Jawa Tengah Di gereja juga saya waktu itu Menjadi Sekretaris Dewan Parogi juga Masih muda dong tentunya Masih 26-27 Menjadi guru SMA Bakti Tama di Wonosobo Di SMP Bakti Mulya Wonosobo Juga di SMA Kristen Wonosobo Saya menemukan pasel Saya dulu jadi guru Kok tiba-tiba berubah Haluan jadi Romo itu Apa ya pemicunya Karena saya kan tidak melalui seminari ya Proses pendidikannya itu Akrobat itu karena tidak linear tadi SMP kemudian SMK Kemudian ikip Dia mengajarnya di SMA Itu kan tidak linear Proses yang naik turun Antara jelas dan tidak jelas Begitu Tetapi ada masa dimana Saya punya kesadaran sebagai orang dewasa Aku itu sesungguhnya mau jadi apa Maka ada momen-momen saya Membutuhkan penegasan diri saya Dalam situasi saya usia dewasa itu Sekitar tahun 94 itu Teman saya kuliah dulu Datang kepada saya Dulu ketika masih teman itu Dia bukan katolik Tetapi menjadi sahabat dekat saya Teman saya itu Datang kepada saya Untuk mengunjungi saya Saya dulu ketika kuliah Satu-satunya teman Dekat saya yang katolik itu Kamu Maka saya sekarang jadi frater Dan kemudian Saya mengunjungi kamu Ingin memastikan Kamu itu sekarang jadi apa Kalau mau Hari ini juga Saya ajak Nah saya menimbang Lama ya Serius juga Itu karena Menyangkut martabat hidup Maka kemudian saya pertimbangkan Tidak spontan juga Nanti tunggu dulu ya Maka waktu itu Tahun 94 saya Bersama murid-murid saya juga Itu yang Waktu itu Mendaftar di Mertoyudan Melamar Di Seminari Menengah Mertoyudan Murid-murid saya juga Ada beberapa yang daftar juga Saya kemudian Membuat Surat lamaran Saya sekarang jadi guru Dan ingin masuk Dalam serikat Yesus Saya kemudian Mengikuti pembimbingan Dengan Romo Abdi Pranoto Di Girisonta Novisiat Girisonta Ini kalau saya Kemudian dalam konteks saya Sebagai orang dewasa Waktu itu Sungguh-sungguh Saya mengolah Kehendak panggilan itu Sebetulnya ya Bagaimana Aku punya kehendak Panggilan Tuhan itu Jelas Kita diajak Untuk semakin dekat Dengan Tuhan Tetapi Dalam banyak Nas Kitab Suci kita Mengetahui bahwa Dari pihak kita Itu harus punya Kehendak yang kuat Maka Dalam perjalanan saya Memulai Pembimbingan itu Itu adalah perkara Bagaimana saya Mengolah Kehendak Kalau Serikat Yesus Kalau panggilan imam Itu sungguh-sungguh Adalah pilihan yang Baik Maka Semestinya Aku itu Perjuangkan Sekuat tenaga Agar Apa Yang menjadi Pilihan terbaik itu Aku raih Dan aku Dapatkan Saya sebagai orang dewasa Punya Keputusan Dan mimpi Bapak saya itu Sebenarnya ketika saya Usia 26 Atau 27 Begitu Itu Sering tanya pada saya Kamu itu Punya pacar Dimana Bilang saja Saya lamarkan Kalau Ibu saya Lebih Ya silahkan Senantiasa Mendorong Apa yang menjadi Keinginan Dan mimpi saya Saya menyadari Dan mengerti Bahwa Ibu saya itu Sampai sekarang Mendoakan Sampai meneteskan Air mata Dengan segala macam Apa yang Dicemaskan Apa yang Ditakutkan Apa yang Dibayangkan Tentang anaknya Yang menjadi Romo Sampai sekarang Ini satu pasel lagi Yang ketemu ya Tetapi Bapak saya juga Barangkali Berbeda Meskipun pada akhirnya Bapak saya itu Mendukung penuh Mengenai apa yang Saya pilih Dan jalani Sebagai Pastur Dalam Gambaran awal Itu kan Orang tua Punya bayangan Yang Barangkali Tidak selalu tepat Memahami itu Dan kemudian Di rumah saya itu Saya tempel Foto Saya bersama Teman-teman Karena tidak Sendiri Ternyata Punya banyak teman Itu Membantu juga Pemahaman orang tua Untuk Kemudian Tidak terlalu Cemas Ketika saya Sebagai Pastur baru Itu saya juga Membawa Teman-teman Di PH Itu ke rumah Kemudian Kenalan dengan orang tua Oh ternyata Anak saya itu Bekerja dan Didukung oleh Banyak umat Kemudian Membuat orang tua Juga berdamai Dalam proses Harapan Romo Untuk orang tua Orang tua yang Agak berat Melepaskan anaknya Ya kecemasan itu Kan sebenarnya Dibangun sendiri Dengan gambaran Yang seringkali Tidak tepat Maka saya Mengikuti Program yang Namanya Program Pranovisiat Setelah bimbingan Itu sebagai Program pendampingan Yang lebih formal Untuk hidup rohani Lebih tertata Kemudian juga Lebih memahami Hidup religius Supaya tidak Jamping Dari awam Menjadi religius Itu kan Ada lompatan Yang harus Dipersiapkan Maka saya Melalui dengan Proses pendidikan Pranovisiat Kalau saya Dalam proses itu Menemukan Satu perikub Yang kemudian Menjadi pegangan saya Pergumulan hidup Yaakub Yaakub itu Untuk merebut Kesulungannya Itu dia bergumul Kalau kesulungan itu Adalah suatu yang Mulia Yang baik Dia bergumul Dan merebut itu Itu yang Kemudian saya pakai juga Kalau panggilanku Menjadi Yesus itu Adalah Yang baik Dan mulia Maka saya juga harus Merebut itu Sampai tercapai Pranovisiat berarti Sebelas tahun Sebelas tahun Sebelas tahun ini Ada kendala Enggak sih Masalah sebetulnya Enggak ada Masalah itu sebetulnya Ada pada diriku sendiri Diri kita Pernah ketika Sekolah tinggi Filsafat Triarkara Karena waktu itu Usia saya 34 tahun Maka waktu itu Ada Romo Perfect Studi Namanya Pendamping Studi itu Yang mengatakan pada saya Itu menjadi frater Karena tugasmu itu Hanya belajar Maka kamu harus IP kamu itu Tiga Jangan pernah mengaku Kamu dipanggil Tuhan Menjadi imam Kalau IPmu Di bawah tiga Sebelum imamat Ada kendala apa Romo? Perjalanan itu Masih panjang ya Ketika saya Menjelang tahbisan itu Di kampung itu Sudah ada Di rumah orang tua Itu sudah Panitia tahbisan Dan kemudian Panitia tahbisan itu Saya bubarkan Mengapa demikian? Karena Saya ternyata Tidak lulus Ujian Ad Audiendas Jadi Menjelang tahbisan itu Ada Ujian Komprehensif Secara intelektual Kemudian Ada Ujian Ad Audiendas Itu Sebetulnya Ujian Kebijaksanaan Yang diuji oleh Tiga Romo Untuk menguji bagaimana Ada kasus begini Ditangani bagaimana Itu menguji Kebijaksanaan Dan saya Tidak lulus disitu Karena tidak lulus Maka ya Kemudian Mimpi Segala harapan itu Saya seperti Menara yang runtuh Maka saya bergegas Sebagai orang yang Usia 41 Saya harus cepat-cepat Cari calon istri Habis gagal Dianggap gagal Saya diberi kesempatan juga Untuk ujian ulangan Maka dalam proses di ujung Saya terima kasih juga Mendapatkan pelajaran Ini sungguh-sungguh Panggilan Tuhan Ya semata-mata itu Genda Tuhan yang terjadi Romo ditahbiskan pada Tanggal dan tahun berapa Romo? Tanggal 26 Juli 2007 Harapan Romo terhadap Kau muda Untuk menanggapi Panggilan bagaimana Dalam hidup Orang katolik itu Kan sebenarnya Kita punya Pilihan yang luas Gereja katolik Tidak mungkin Ada Kalau tanpa Ada orang-orang Yang secara khusus itu Memberikan pelayanan itu Juga menantang kita semua Orang muda Kalau kita sungguh-sungguh Mencintai gereja kita Dan kita sungguh-sungguh Ingin mengambil Tanggung jawab Dalam pelayanan gereja ini Maka sebenarnya Ya juga tidak ada Alasan bagi kita Untuk menolak Panggilan Tuhan itu Itulah yang tadi Romo sudah refleksikan Menjadi sebuah Pasel ya Apa harapan Romo sendiri Dalam kehidupan Romo? Tuhan itu Membuat indah Semuanya pada Waktunya Pada waktunya Betul Ada gambaran Mosaik besar Yang utuh Dan indah itu Kita lihat setelah kita Bisa mengumurkan Pasel-pasel hidup kita Hidupku itu Sungguh-sungguh indah Dan semua itu adalah Bagaimana Desain besar Tuhan Membuat semua itu Indah dan terjadi Dalam hidup saya Terima kasih Romo Teguh Sudah berkenan hadir Sahabat lebih dekat dengan KAJ Radio Line Tibalah di penghujung acara Saya Teresia Ati Mengucapkan terima kasih Tuhan memberkat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax